Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku. Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Pelampiasan cintamu, menjadikan diriku. Dari percintaan ini, agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya, hanya aku tanpa aku kembali. Apa semua uang ini bisa merubah pikiran Tante? Sebelumnya, dikasih dan amarah. Mari, kenapa lo datang sini dan selalu ngerebut kasih dari gue? Lo emang kurang hajar. Ada apa, Bobby? Kak Fina lepasi Mama Nelly! Ayo, saya tutup! Udah aku pencet mau tombol penutupnya! Jangan! Vido, kamu jebak saya ya! Kamu undang dia ke sini! Enggak, enggak Tante. Tante jangan salah paham sama saya. Saya juga enggak tahu Tante kalau mereka itu menyusul saya! Dari tadi saya udah bilang kan sama Tante, cepat tutup itunya! Mama! Terima kasih. Ya! Ya! Lo enggak boleh nyitu dia! Amarah, kenapa kamu malah membiarkan pindah ini kebuka kamu? Kamu lihat kan, ada ibu penyihir itu. Dia itu bisa masuk ke sini ya, Amarah! Kamu kerja sama-sama dia ya! Berani-berani ya! Lo mainin gue sama nyokap gue! Ya! Fino! Tenang kasih. Biar ini jadi urusan ibu. Ya! Lepasin! 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 Aku bawa polisi-polisi ini untuk bantu kamu, Kas. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Lepasin! Lepasin! Kurang aja ya, Mom Fino! Awas kamu ya! Tante Nelly, kamu dan anak kamu itu pantas mendapatkan semua ini. Lepasin! Lepasin! Ma! Mama! Makasih! Makasih! Ma! Ini aku mau ini aku kasih, Ma! Ma! Aku di sini, Ma! Tolong, Ma! Mama jangan pergi sama mereka, Ma! Ma! Ini aku kasih, Ma! Ini aku, Ma! Ma! Kamu bukan Kasih! Kamu bukan Kasih! Kasih kamu di mana, Kasih? Ma! Aku di sini, Ma! Tolongin aku, Ma! Tangan aku diikat, Ma! Kas! Kas! Dengerin aku, Kas. Amara itu udah mencuci otak mama kamu. Dia pikir, Amara itu adalah anaknya. Udah, Kas. Cepat bawa mama kamu dari sini. Kita selesaikan semuanya di rumah, Kas. Ma! Ayo sekarang kita pulang, Ma! Ikuti kata-kata mama. Siapa anak mama sebenarnya, Ma! Ini aku anak mama kasih, Ma! Dia bohong, Ma! Dia bohong! Mama jangan percaya sama dia! Ma! Ayo kita pulang, Ma! Ini aku kasih, Ma! Jangan sentuh saya! Kamu penipu! Kamu yang udah nyekap saya selama itu di gudang! Kamu yang membunuh suami saya. Dan kamu juga yang bikin saya buta. Sekarang... Sekarang anak saya sudah kembali, dan kamu amil dia juga! Bener-bener biadab. Allah gak akan memaafkan orang-orang seperti kamu! Ma! Kamu di mana, Kas. Ma! Aku di sini, Ma! Tolongin aku, Ma! Lepasin ini! Tangan aku diikat, Ma! Ma! Jangan percaya sama mereka! Mereka yang membuat kita seperti ini, Ma! Diam kamu! Kas. Kas. Mama akan bebasin kamu, sayang. Kas. Udah cukup, Kas. Udah cukup! Udah cukup, Amara itu memanipulasi kamu, Kas. Cepat! Cepat bawa pergi, Mama! Kamu di sini, Kas! Ayo, Ma! Bu Isya! Ibu tolong Mama, Bu! Ayo tolong Mama, Bu! Tenang! Ma! Ma! Mama! 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 Kurang ajar kamu Umar Kamu dan Mama kamu akan menerima hukuman yang sangat berat Atas apa yang udah kalian lakuin sama aku, Mama dan Bapak Kalian berdua akan aku masukin ke dalam bejara Coba aja kalau lu bisa Oh, tentu aja aku bisa Aku udah telpon sama Arikran Dan sekarang dia dalam perjalanan kesini bersama polisi Lepasin! Pak, itu kemaranya, Pak Ayo masuk semua Marik Gimana Mama? Mama, aku udah aman, Kuri Ya Allah Kenapa kasih ngelakuin ini di depan aku? Padahal aku yang udah ngelakuin semuanya Tapi dia malah pergi melukmari di depan mataku Kamu tenang aja ya Mereka pasti akan mendapatkan balasannya Sekarang kamu bilang sama aku Mereka dimana? Mereka ada di kamar persembunyian, Rik Di sana Ayo, tangkap mereka Sekarang! Lepasin! 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 Tunggu, tunggu, tunggu! Lepasin! Pak, kenapa Bapak tangkap kami? Apa salah kami? Tante masih nanya juga Apa perlu aku ingetin Tante? Kalau Tante itu udah nyekap mamaku Dan Tante itu udah buat mama menderita Dan sekarang Tante juga udah buat gosip kalau mamaku udah meninggal Kamu jangan vita saya ya Pak, Bapak silahkan geledah rumah saya Apa saya menyembunyikan menculik mamanya seperti yang dia bilang Justru mereka yang kurang ajar masuk ke rumah saya tanpa izin Mengalih ayah saya dan anak saya Harusnya mereka yang dihukum, bukan saya Mereka itu udah banyak pengaruhin dan manipulasin orang-orang di Stardia, Pak Mereka harus dihukum Karena mereka sudah banyak melakukan kejahatan sama keluarganya Kasih Bahkan Mereka sudah membutakan mamanya Kasih, Pak Dan sekedar untuk informasi, Pak Mamanya Kasih sudah berhasil kami selamatkan dari sini Jangan percaya sama dia, Pak Justru dia yang manipulasi Coba aja, Bapak suruh dia buktiin semua kata-kata dia Bapak tanya aja sendiri sama mamanya Kasih Apa saya sama mama saya nyulik dia atau enggak Betul, Pak Mendingan kita sekarang tanya sama ibunya Kasih Siapa yang selama ini nyekap dan nyulik dia Mari kan gak tahu Kalau mamanya Kasih udah dicuci otaknya sama Mara Gimana jadinya kalau mamanya Kasih nunjuk anaknya sendiri yang bersalah Sekarang kamu bilang Kas Dimana mama kamu? Mamaku ada di rumah Ayo Lebih baik kita cek kebenarannya Baik Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku Tolong ibu ingat-ingat lagi Siapa sebenarnya orang yang sudah menculik dan menyekap ibu selama ini? Sudah saya bilang, Pak Anak perempuan itu Namanya Amara Dia yang berdiri di belakang Pak Polisi Maksud mama Mama nuduh aku Jangan panggil saya mama Saya bukan mama kamu Kamu anak jahat Dan mama kamu adalah Nelly yang jahat juga Hukum mereka, Pak Masukkan mereka ke dalam penjara Karena mereka sudah membuat saya dan anak saya menderita Sekarang semuanya sudah lenyap Cuma dalam beberapa menit saja Kita sudah mengusahakan uang itu dan menyulik mamanya Kasih sudah bertahun-tahun Ini semua gara-gara Vino yang rasa itu, Ma Lagi yang mama mau aja sih ditipu sama dia Kamu jangan jalanin mama terus, sayang Mama pikir dia benar-benar berubah dan ada di pihak kita Waktu itu mama lihat dia cemburu dan kecewa berat sama Kasih Lagi yang kenapa sih Vino sama Marik itu berebutan untuk bantuin Kasih Aku jadi curiga deh, Ma Jangan-jangan si Kasih itu pakai ilmu pelet Untuk menarik dua pangerang ngodok itu Udah, 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 itu gak usah kamu pikirin sayang Percuma, gak penting Yang harus kita pikirin sekarang adalah kita udah kehilangan semuanya Sekarang ini kita gak punya apa-apa sayang Uang kita udah diambil sama mereka, sekarang kita mau makan apa, ha? Ma, kami tidak bisa memangkap orang-orang ini Seperti kalian lihat sendiri Ibu Aisyah dalam keadaan terguncang dan trauma Dia sudah tidak mengenali anaknya sendiri Mana bisa dia mengenali para penculiknya itu Tadi kan mama saya juga udah bilang sendiri Kalau penculiknya itu adalah tentang Nelly dan Nama Arapah, itu kan adalah bukti Tetap kami tidak bisa mengambil tindakan Berdasarkan ucapan orang yang sedang terganggu psikologisnya Dan kami tidak bisa menangkap orang sebarangan Tapi kami akan tetap melakukan penyelidikan kasus ini Kami meminta kesediaan saudari kasih Untuk memberikan keterangan tentang Ibu Aisyah di kantor polisi Biang saya yang ikut ke kantor sama Bapak Untuk masalah surat itu akan ditandatangani semakasih nanti Baik, kalau begitu Anda ikut kami Baiklah Ah, Mari Kamu hati-hati ya Iya, Kas Lalu sadis caramu Menjadikan diriku Pelampiasan cintamu Agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku Ma Mau makan ya? Aku udah bawain makanan kesukaan Mama Sate ayam Mau makan dulu ya? Gak usah pura-pura Saya udah tau kebusukan kamu Kamu udah ngejauhin saya dari anak saya kan? Saya menguntuk kamu Ma Aku ngerti kok kenapa Mama kayak gitu sama aku Ini bukan salah Mama kok Mereka udah nyuci otak Mama Dan mereka juga udah ganggu pikiran Mama Mereka udah suka Mama Dan mereka udah membuat Mama menderita sangat lama Dan sekarang Mama menjadi rapuh Sampai-sampai Mama gak bisa ngenalin aku I Dan mereka udah bela πarempi Aku kanin nakitsama Mama I I I I I I I I I Terima kasih. Kamu pun bohong. Saya tahu kamu bukan kasih. Kamu mau coba-coba pengawin saya, kan? Dasar anak iblis. Pergi kamu. Saya terus berdoa semoga Allah membinasakan orang-orang seperti kamu. Pergi! Terima kasih. Terima kasih. Ketemu sama Mama. Dan begitu aku ketemu, rasanya aku pengen beluk Mama erat-erat. Tapi ternyata... Shhh, Kas, Kas. Kamu tenang. Yang paling penting sekarang, kan? Mama kamu itu udah ada sama kamu. Dia udah ada dekat kamu, Kas. Tapi, Fit. Dia ngerasa kalau ini adalah bukan rumah dia. Dan aku ngerasa itu bukan Mama aku yang dulu. Shhh, Kas. Kamu gak usah khawatir. Semuanya itu akan kembali ke normalnya lagi, Kas. Dan aku yakin, gak akan Mama lagi, Kas. Mama kamu itu akan berpikir. Dan kamu harus ingat, naluri ibu itu sangat kuat. Nalurnya itu akan menuntun kamu. Dan Mama kamu itu kembali bersama, Kas. Iya, Fit. Mudah-mudah, Raci, ya? Sampai jumpa. Makasih buat semuanya, ya? Kas, kamu itu gak boleh ngomong seperti itu. Aku ini bukan orang lain, Kas. Yaudah, kamu istirahat, ya? Sampai jumpa. Urusan di kantor ke polisi udah beres Gue ke dalam dulu ya Eh, tunggu Rik Lo mau kemana? Gue mau ke dalam ketemu sama Kasih Rik Jangan temungin Kasih sekarang Justru gue datang kesini mau ketemu sama Kasih Gue fikir gue punya berita bagus buat Kasih Berita bagus? Berita bagus apaan, siri? Jadi begini Nyokap gue punya kenalan ustad yang sangat top di Malaysia Dan ustad itu bisa ngobatin dan nenangin fikiran-fikiran orang yang terganggu seperti mamanya Kasih Dan nyokap gue juga bilang sama gue Kalau ustad itu bisa ngembalikan ingetannya mamanya Kasih Begitu, Vin Itu dia yang bagus Tapi sayangnya ustad itu kan ada di Malaysia, kan? Nah, justru itu kabar baiknya, Vin Ustad itu akan berada di Jakarta sama besok pagi Dan kesempatan kita cuma sampai besok pagi Dan gue yakin Kalau ingatan mamanya Kasih udah kembali Kasih akan lebih bahagia, Vin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Mak, mama ini dari mana aja sih? Aku lagi kebingungan kayak gini, mama malah senyum-senyum kayak gitu Kamu gak tau apa yang berusaha mama denger sih? Apa, ma? Marik dan Vino punya rencana untuk membawa mamanya Kasih pergi ke ustad Katanya ustad itu top banget sayang Bisa ngembalikan pikiran mamanya Kasih Supaya dia ingat lagi sama anaknya yang asli Mama, itu berita buruk! Kalau ustad itu berhasil ngembalikan pikiran mamanya Kasih Kita selesai mah, finish, the end! Sayang, kamu jangan ngerocok terus Mama belum selesai Sayang, sayang, dengerin mamanya Makasih ya, Vin Kamu itu emang malekat penolong buat aku Ustad itu lagi ada di Jakarta Kasih 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 Enggak Enggak Kalaupun Kasih itu bahagia Itu bukan bersama lo, Marik Tapi sama gue Sama gue, Marik Vino Karena gue yang akan membawa Tanta Aisyah Untuk menemui ustad itu Bukan lo, Marik Kas Kamu tau gak? Aku punya berita bagus untuk kamu Berita apa, Vin? Begini, Kas Ada seorang ustad dari Malaysia Yang bisa menyadarkan pikiran orang-orang Macam mama kamu itu, Kas Dia akan ngasih bimbingan Dan menenangkan hati mama kamu Sampai akhirnya Pikiran dan hatinya akan kembali normal, Kas Jadi Mamaku bisa kembali seperti dulu, Vin Bukan cuma itu aja, Kas Ustad itu akan membawa mama kamu kembali bersama kamu Dan mama kamu dan kamu akan bersatu kembali Bahagia lagi, Kas Alhamdulillah Mudah-mudahan aja ya, Vin Ah, Vin Kapan kamu mau bawa mamaku ke tempat ustad itu? Pagi ini juga, Pagi ini juga, Kas Pagi ini juga, Kas Kasih, 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 Kasih. Kasih, 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 Kas Kamu dimana? Aku baik-baik aja kok, Rick. Aku mau pergi ke Ustaz yang dari Malaysia. Kata orang-orang, dia bisa nyembuhin pikiran mamaku. Ya, mudah-mudahan aja setelah pulang dari sana mama bisa inget lagi sama aku. Iya, iya. Aku udah tau kok. Makanya aku dateng ke rumah kamu mau ngasih tau itu. Kamu hati-hati jalan ya. Iya, Rick. Makasih ya. Itu mereka, ma. Iya, mama juga tau saya. Sayang, dimana saya? Tanda tenang, tanda tenang. Tanda tenang. Tidak, saya nggak mau ikut kamu. Saya mau ketemu sama anak saya. Saya cuma mau ketemu sama anak saya. Tanda tenang ya, tanda tenang. Kita datang kesini justru pengen mempertemukan tanda sama anak tanda. Tanda mau ketemu sama kasih kan? Kamu nggak bohong kan? Saya serius, tanda. Ayo, tanda. Ma, mama duduk di sini ya. Ngapain kamu ikut-ikut? Saya nggak akan pernah percaya lagi sama kamu. Tante tolong tenang ya. Kita datang kesini beneran mau nemuin tante sama anak tante. Tante mau ketemu sama kasih kan? Iya. Yaudah, tante tenang ya. Tante tunggu di sini sebentar. Saya mau masuk ke dalam. Kas, aku mau ngajak ke dalam sebentar ya. Siapa tahu aja mama kamu itu bisa masuk lebih awal. Daripada harus ngantri, Kas. Iya, Fir. Ma, mama gerah ya? Mama haus nggak? Mama mau minum. Terserah. Tapi kamu jangan panggil saya mama lagi. Saya bukan mama kamu! Yaudah. Aku beliin mama minum dulu ya. Sekarang saat. ketika kamu aku takut-ketika. Tengok dunia! Biar Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku... Ma. Kasih. Kasih itu suara kamu, sayang. Kasih. Kasih. Iya, Ma. Ini aku, Ma. Mereka ngebawa Mama kesini untuk misain kita selamanya, Ma. Mereka pingin bawa Mama ke dukun untuk hilangin ingitan Mama, Ma. Mereka pingin misain kita untuk selamanya, Ma. 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 Ayo, Ma, kita pulang ya, Ma Pergi kamu dari mamaku, Amara Kasih! 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 Ma, Ma, tolakin aku, Ma Mereka mau membawa aku pergi dari sini, Ma Ma, Ma Kamu apain mamaku, Amara Lepasin, Ma, tolong, Ma Lepasin! Tolong anak saya, Kasih! Tolong anak saya, Kasih! Tolong, ma, tolong, ma Lepasin! Ayo, Ma Kas, ada apa, Kas? Mama Arafin Dia datang untuk ngeracunin pikiran mamaku Aku nggak tahu dia ngomong apa sama Mama Finn Kasih, Kasih Tata! Tata! Mama Kasih! 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 Pukas! Bukas! Ayo, Ma Aku bantu Enggak! Saya nggak akan pergi kemanapun sama kamu Enggak! Saya nggak akan pergi kemanapun sama kamu Tanda, 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 tenang Jangan tentu saya Lebih baik saya mati ke lindas mobil di sini Daripada saya harus menemui laki-laki yang akan mendukungi saya Tanda Saya sudah tahu rencana kalian berdua Kalian mau saya melupakan anak saya untuk selama, iya kan? Kalian mau mendukungi saya, kan? Saya tidak akan pernah mau pergi sama kalian Kalian tidak bisa memisahkan saya dan anak saya Anas yang marah lama banget Dari mana aja kamu, ha? Ya, habis tidak ada penyidikan yang Mama suruh, lah Coba dari Mama tebang, aku dapat apa? Apa? Bernyanya? Bukan itu, Ma, tapi aku mendapatkan petunjuk Pak Willy bilang kalau ada berlian yang dijual di Pasar Gelap Terus, terus, terus? Ya, Pak Willy tidak bilang apa-apa lagi, Ma Habis itu dia langsung usir aku sih Gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi tentang Pasar Gelap itu? Kalau si Willy sudah tahu tentang berlian itu Dia harus ngasih tahu semuanya sama kita Ikut Mama Lepaskin saya! Tata, Tata! Saya mau pergi, tinggalin saya! Tata! Loh, kok reaksinya masih sama? Pengobatannya gimana? Amarah datang ke sana juga, Ring Dan dia ngeracunin pikirannya Mama Aku tidak bisa paksain Mama untuk ketemu sama Ustadz itu, Ring Kalian semua cuma bersaniwara! Kalian semua penipu! Kamu bukan kasih, kamu Amarah! Kamu lagi Saya sudah bilang, saya tidak mau urusan dengan kamu Sekarang kamu ke sini dengan Mama kamu Ini benar-benar tidak adil, Pak Willy Pertama, Bapak menjual berlian-berlian itu sama saya Dan waktu berlian itu dicuri, Bapak tidak mau ada urusan lagi sama saya Sekarang katakan, siapa yang melakukan transaksi itu? Apa yang kalian bicarakan, saya tidak tahu Cepat pergi dari sini Jangan buang-buang waktu saya Saya tidak mau membahas masalah bisnis dengan kalian Saya tahu tentang berlian-berlian yang dicuri dari kami Dijual oleh Vino Dan kami masih punya banyak waktu, Pak Willy Iya, iya Tapi itu semua di pasaran tidak penting Kami hanya menceritakan masalah berlian Bukan dari mana asalnya Kapan Bapak mendapatkan berlian-berlian itu? Kira-kira tiga minggu yang lalu Apa Bapak benar-benar tidak tahu siapa membeli berikutnya? Saya tahu Cepat, kasih tahu siapa namanya Kalau namanya saya tidak tahu Yang pasti dia selalu di belakang layar Dan tidak pernah langsung berada pandangan saya Tapi saya tahu orang yang selalu mewakili dia Yaitu Vicky Babs, di mana alamatnya? Sebentar Gampang kan saya Eh iyalah kita gitu Lepasin saya Lepasin Saya kamu disini Jangan korang saya Kamu sudah cukup bikin saya menderita Saya bersumpah Allah akan membalas perbuatan kamu, Almara Rik Rik Keadaannya tadi pagi lebih buruk daripada sekarang Makanya Gue langsung bawa Tanta Aisyah ke Ustadz aja Tanpa gue harus berpikir panjang Gue harap lo gak marah Rik Karena gue udah ngeduluin lo Apa-apaan, Syovine Kalau menurut gue sih gak masalah Siapa aja yang mau bawang memanyakasih ke Ustadz Itu bukan masalah gue Itu terserah Tapi yang gue harapkan Kenapa ama Aisyah bisa tahu dan gagalin rencana itu Iya Gara-gara dia sama mamanya yang sialan itu Rik Buka pintanya Buka pintanya Nekan Apa yang harus kita lakuin sekarang Kalian denger sendiri, Ken Buka pintanya Nekan Kas Kas Kayaknya kita harus panggil dokter, Li Buat apa, Vin? Itu gak akan berguna Vin, itu gak akan berhasil Kas Paling gak itu bisa nenangin mama Kang Kayaknya gak ada orang deh, man Kosong Kamu jangan khawatir, sayang Mama gak akan tinggal diam Sampai mama cari tahu siapa Vicky ini Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku Aku melakukan semuanya untuk kasih Selalu Dan dia tahu itu Dia akan selalu berterima kasih sama aku Dia tahu betapa aku sangat mencintai dia Aku tahu itu Kalau nanti aku ngelamar dia Dia akan ngerasa berhutangmu disamaku Dan dia gak akan bisa menolak aku Mari dok Kamu tidak menjauhkan saya dari anak saya Kamu gak boleh melakukan hal ini amaran Untuk kamu Semoga Allah menjauhkan kamu Dari mama kamu juga Biar kamu merasakan kemudian yang sama Yang saya rasakan Rik Kamu dengar sendiri kan Apa sekarang aku kurang menderita Rik Rik jawab Rik Apa sekarang aku kurang menderita Terima kasih telah menonton Semua harapanku hancur Buka pintunya Kalian mau ditemukan di tujuan Buka pintunya Saya mau ketemu semua anak saya Sepertinya terdengar serius sekali Bisa bawa saya ke sana sekarang Benar, dok Maris backup Buka pintunya Tletalan Pukaポ Kami Terima kasih. Mau apa kalian? Siapa kalian? Jangan ada yang berani mendekat. Pergi kalian! Kalianlah orang kita! Pergi! 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 Marik! Kamu enggak apa-apa kan, Rick? Aku enggak apa-apa kok. Pergi! Saya mau ketemu sawanan saya! Lepasin saya! Lepasin! Pergi lepasin! 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 Kasi! Saya sudah memberi dia obat penanang, jadi dia akan tertidur. Saya tidak menyangka Anda membiarkan ibu Anda di dalam rumah dalam keadaan seperti ini. Saya tidak menyangka Anda membiarkan ibu Anda di dalam rumah dalam keadaan seperti ini. Apa maksud, dokter? Dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa gitu, dok? Enggak, dok. Mama saya itu enggak gila, dok! Dengan sangat menyesal, saya katakan iya. Dia bisa menyerang kapanpun dan melukai siapapun. Itu sangat bahaya. Enggak, dok! Mama saya itu enggak gila dan dia enggak akan masuk ke rumah sakit jiwa! Ini rumah dia. Dan dia akan tetap ada di sini. Enggak akan, dok! Enggak akan! Kamu benar kok, Kas. Mama kamu enggak akan kemana-mana. Kamu tenang, ya? Kamuチャンネル se allem stakes 2 danấn? Kamu tenang kuementan kolej Clarkji Tracy. Kamu tenang kuat sekarang sangat berubung tangan. Kamu kenalkan praying saat ini semua tem enseñanza kita! Nãoak labi 4 danấn. Duduk meri kapanstok di depan. Kamu菜 tenang kuat sekarang. Terima kasih telah menonton. Kalau saya selalu ada di dekat kamu. Besok pagi-pagi, kita pergi dari sini ya. Kamu gak usah lagi melihat yang ada di belakang. Kita pergi dari kota ini. Iya. Vino suruh saya menjual belian-belian itu lewat pasar gelap. Karena dia gak mau kalau belian itu hasil curian. Terus dia menculik Mama Yekasi. Dia bermaksud menukar belian itu sama Mama Yekasi. Kamu gak usah berpura-pura lagi. Aku udah tahu semua ke dokaku. Kamu munafik Vino. Yang kau sadari sesungguhnya. Yang kau punya. Kayakku. Sabah yang cinta. Para supremacan-belian ini. Yang kau punya. Kayakku. Kayakku.